Indonesia berpotensi besar menjadi eksportir kapal selam melalui PT.PAL setelah memperoleh pengalaman dari kerjasama dengan DSM Korea Selatan dan Naval Group dari Perancis. Pengalaman ini memberikan PT.PAL akses pada teknologi dan metodologi canggih dalam pembangunan kapal selam. Dengan demikian, PT.PAL tidak hanya meningkatkan kapasitas teknisnya, tetapi juga memperkuat kemampuan Indonesia dalam merancang, membangun, dan memelihara kapal selam secara mandiri. Hal ini membuka jalan bagi Indonesia untuk bersaing di pasar internasional dengan menawarkan produk yang berkualitas tinggi dan handal. Kolaborasi dengan DSM Korea Selatan dan Naval Group dari Perancis telah meningkatkan kapasitas produksi PT.PAL. Fasilitas yang lebih modern dan tip teknis yang lebih terlatih memungkinkan PT.PAL memproduksi kapal selam berkualitas internasional dalam jumlah yang lebih besar. Peningkatan kapasitas ini memungkinkan PT.PAL memenuhi komplementaan pasar internasional yang terus meningkat. Peningkatan kapasitas ini memungkinkan PT.PAL untuk bisa memenuhi permintaan pasar internasional yang terus meningkat. Dengan dikungan teknologi dan pengalaman dari mitra internasional, PT.PAL siap bersaing dengan perusahaan kapal selam global lainnya, menawarkan produk yang tidak hanya berkualitas tinggi tetapi juga kompetitif dari segi biaya. Permintaan kapal selam modern di Asia Tenggara dan sekitarnya terus meningkat seiring dengan tantangan keamanan maritim yang semakin kompleks. Negara-negara di kawasan ini semakin memperkuat langkatan laut mereka, menciptakan peluang bagi PT.PAL untuk menawarkan kapal selam berkualitas tinggi dengan harga kompetitif. Dengan kapal selam buatan PT.PAL yang dilengkapi dengan teknologi canggih dan standar internasional, Indonesia dapat memenuhi kebutuhan pasar regional dan internasional, membantu negara-negara tetangga meningkatkan kemampuan pertahanan maritim mereka. Dukungan pemerintah Indonesia terhadap industri pertahanan dalam negeri termasuk PT.PAL sangat penting untuk mendorong ekspor kapal selam. Kebijakan yang mendukung ekspor alat utama sistem persenjataan atau alutsista akan membantu PT.PAL menembus pasar internasional. Selain itu, diplomasi pertahanan yang aktif dari pemerintah Indonesia dapat memperluas jaringan dan membuka peluang baru bagi ekspor kapal selam. Dengan kombinasi dukungan pemerintah dan kemampuan teknis yang kuat, PT.PAL berada pada posisi yang baik untuk sukses dalam pasar ekspor kapal selam global. Kapal selam buatan PT.PAL memiliki keunggulan kompetitif terutama dalam hal biaya dan kinerja. Dengan harga yang lebih terjangkau namun tetap berkualitas tinggi, PT.PAL dapat bersaing dengan produksi kapal selam dari negara lain di pasar internasional. Selain itu, lokasi geografis Indonesia yang strategis memungkinkan pengiriman kapal selam ke berbagai negara di kawasan dengan efisiensi logistik tinggi. Keunggulan ini memberikan nilai tambah bagi PT.PAL dalam menarik minat calon pembeli dari berbagai negara yang membutuhkan solusi pertahanan maritim yang efektif dan efisien. Potensi ekspor kapal selam juga dapat diperkuat melalui kerjasama regional dengan negara-negara tetangga di Asia dan kawasan Asia Pasifik. Hubungan diplomatik yang baik dan kepercayaan dalam keamanan regional dapat mendorong negara-negara ini untuk membeli kapal selam dari Indonesia. Kerjasama ini mencakup pelatihan, pemeliharaan, dan dukungan teknis dari PT.PAL. Dengan demikian, PT.PAL tidak hanya menjadi penyedia produk, tetapi juga mitra strategis bagi negara-negara tetangga dalam meningkatkan kemampuan pertahanan maritim mereka sekaligus memperkuat posisi Indonesia di panggung industri pertahanan global. Nah bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!